Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya Afib dari AKH channel di video kali ini saya masih berbagi sharing seputar bonsai sahabatnya ini di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai dari kemuning sahabat bahan bonsai kemuning ini hasil dari semai biji sahabatnya saya mempunyai bahan indukan satu dari bahan bonsai kemuning terus saya program ini hasil dari semai biji sahabatnya ini umurnya udah adalah sekitar 8 bulan sahabatnya dari semai biji terus saya program dengan gerak dasar liukan ekstrim seperti ini sahabatnya ini boleh dilihat dari percabangan-percabangan ini sudah saya konsep sahabatnya di video kali ini saya akan melakukan sedikit pergantian media terus akan melakukan sedikit tahapan sahabatnya sebelum melanjutkan aktivitas mentahap dari bahan bonsai kemuning yang ada di hadapan sahabat semua ini doa terbaik buat sahabat semua disana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan diberikan rezeki yang halal dan barokah mari kita lanjutkan lagi sahabat nah ini boleh dilihat sama sahabat bahan bonsai kemuning ini yang udah tadi saya sampaikan di video awal ini dari hasil semai biji sahabatnya terus saya program dengan gerak dasar liukan ekstrim seperti ini sahabatnya ini boleh dilihat sekarang pertumbuhannya ini sudah mulai bagus sahabatnya di sini saya melakukan tahapan-tahapan terus sekarang sudah sudah muncul tunas-tunas sahabatnya ini sudah ada tunas yang di bawah disini saya akan lakukan tahapan sahabatnya biar nanti dari tunas yang bawah ini yang akan meneruskan sahabatnya kalau untuk pertumbuhan boleh saya dilihat ini semua sahabat ini luar biasa subur sahabatnya terus tunas-tunas yang diriukan ini akan saya buang dulu ini untuk percabangan ini akan saya gunakan sahabatnya yang ini juga sama akan saya gunakan biar arah nanti ke cabang-cabang yang belum terisi sahabatnya ini kan belum terisi di background belakangnya sahabatnya terus ini dari alur mahkota mendekati alur mahkota nanti sahabatnya cabang yang ini nanti ke arah sebelah sini juga sama akan saya pelihara dulu biar nanti dari tunas-tunas ini membesar sahabatnya baru kita lakukan tahapan untuk yang juga sama pembesarannya sudah bagus sahabatnya terus di video-video yang udah saya upload juga beberapa hari kemarin saya mengkonsep dari bahan bonsai kemudian juga sahabatnya bahan bonsai kemudian kecil saya konsep dari semai biji juga sahabatnya ini juga sama dari semai biji saya lakukan ini pertumbuhannya bagus sahabatnya di sini saya akan melakukan pergantian media sahabatnya kalau untuk pot tetap akan saya menggunakan pot yang ini sahabatnya kan saya langsung cabut ini juga dilihat sama sahabat untuk perakarannya ini sudah banyak sahabat ya ke foto rindu bawahnya ini ini boleh dilihat sama sahabat gerak batangnya ini bagus sahabat ya karena sudah saya konsep yang udah suka saya sampaikan ke sahabat gerak dasar adalah kunci utama sahabatnya kalau ini gerak dasar dari awal kita bentuk ini bagus sahabat ya boleh dilihat walaupun kecil tapi dengan gerak dasar seperti ini percabangan ini ada terus background belakang juga ada cabang yang sebelah kanan juga itu mecahannya sudah banyak sahabatnya ini bagus kalau untuk media tanam ini sahabatnya ini media tanam super yang selalu dan suka saya gunakan sahabatnya ini dari percampurannya pupuk kandang pupuk kompos terus sekam pasir tanah sahabatnya ini adalah media tanam super yang selalu dan suka saya gunakan sahabatnya bagi para sahabat di luar sana yang sering menyaksikan video-video akh channel di situ ada sahabatnya cara membuat media tanam super ini sahabatnya boleh dicek di video-video akh channel kalau kita lakukan penanaman ulang lagi sahabatnya seperti ini telah melakukan pergantian media tanam seperti ini jangan kita simpan di tempat yang panas dulu sahabatnya kita simpan kita karantina di tempat yang kedua biar nanti dari bahan bonsai yang kita program itu bagus sahabatnya pertumbuhannya ini sahabatnya kita tanam usahakan penanaman di tengah sahabatnya ini kita lakukan penambahan media tanam lagi sahabatnya ini dari pupuk komposnya daun-daunnya juga masih ada sahabatnya gunung hancur ini juga boleh dilihat sama sahabat walaupun sudah lama ini saya tidak ganti media keseluruhan ini bagus sahabatnya saya pangkak sesiri muncul tunas-tunas berarti menandakan media tanam yang saya gunakan itu masih efektif sahabatnya tapi di sini untuk mengoptimalkan lagi pertumbuhannya saya ganti media tanamnya sahabatnya seperti ini cukup mudah simpel sahabatnya ini dari gerak dasarnya boleh dilihat sama sahabat pengepenannya ini ada sahabatnya semakin atas semakin mengecil dengan lingkungan yang indah sahabatnya Hai ini dari tunas-tunasnya ini udah saya siapkan untuk bingung belakang nantinya sahabatnya ini nanti untuk menyusul cabang yang bawah ini sahabatnya nanti bisa aja saya setak di sini sahabatnya untuk mahkotanya tapi akan saya biarkan dulu batang ini membesar sahabatnya itu adalah konsep bonsai yang harus kita perhatikan sahabatnya jadi kempakem bonsai harus kita perhatikan dari mulai tahapan gerak dasar terus kalau kita melakukan tahapan seperti disini saya melakukan tahapan sahabatnya jadi semakin ujung itu pangkal utama dari batang itu semakin mengecil sahabatnya ini boleh dilihat semua sahabat untuk liukannya ini indah sahabatnya ini sahabat sudah saya lakukan dari pergantian media bahan bonsai kemuning sahabatnya nah ini boleh dilihat kalau kesuburan ini luar biasa subur sahabatnya sebelum saya ganti media juga ini media tanamnya masih bisa kita gunakan sahabatnya tapi disini saya sudah saya program sudah saya planning untuk pergantian media tanam sahabatnya ini boleh dilihat sama sahabat nanti setelah melakukan pergantian media tanam seperti ini pasti ini pertumbuhannya semakin subur sahabatnya mudah-mudahan sedikit sharing sedikit informasi yang saya sampaikan seputar membuat bonsai dari kemuning sahabatnya ini bahan bonsai kemuning hasil dari semai biji sahabatnya saya konsep dengan gerak dasar seperti ini ini boleh dilihat sama sahabat liukannya itu ada sahabatnya mudah-mudahan bisa menginspirasi bisa bermanfaat bagi sahabat semua disana yang membutuhkan informasi seputar bonsai saya juga disini masih belajar sahabatnya tahapan-tahapan membuat bonsai itu seperti apa program-program dari bahan bonsai itu seperti apa terus apa yang saya bisa saya share lagi ke sahabat mudah-mudahan bisa bermanfaat saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton